secara ringkas ya acara Bahasul Masail Jatman ini serta nanti akan memproduksi keputusan-keputusan apa itu dianggap tidak ada dianggap batal, dianggap tidak berharga dianggap tidak penting, tidak berpengaruh dan tidak resmi oleh PBNU mengapa? karena setelah G. Syahaya memberikan instruksi untuk melakukan penyelidikan, penelitian secara mendalam dan menyeluruh mengenai sejarah berdirinya NU yang diselewengkan oleh klan Habib Balwi sekarang langkah kedua diinstruksikan secara tersirat cepat oleh G. Syahaya untuk mengembalikan Jatman ke pangkuan NU oleh K. Haji Haluani dari pengaruh dan kekuasaan serta pengelolaan Habib Lutfi bin Yahya mari kita simak video ini ya ada yang terang-terangan kepengen nyaplok NO atau kemarin sudah nyaplok mau kita hingga tidak mau itu misalnya itu ada yang begitu itu ada yang membangun macam-macam instrumen dan lain sebagainya ya nah ini semua harus kita hadapi karena kita ingin kita membangun visi supaya keseluruhan komponen NO ini ya mulai dari struktur NO nya banom-banom nya pesantren-pesantren nya madrasa-madrasa nya komunitas jenis supaya menjadi ekosistem yang koheren menjadi satu dunia yang muta masik tadi itu yang satu sama lain tersambung ya nah alhamdulillah sekarang banom-banom semuanya sudah muta masik bersama dengan NO muslimat ansor fatayat ipnung ppnu yang lain-lain seperti kita punya 14 banom itu alhamdulillah semua hampir semua hampir semua sudah muta masik dengan NO ada yang belum itu nanti kita minta bantuan ke Halwani untuk membangun apa namanya koherensi nya ini memang sangat cepat sekali sedikit dan memang begitu gaya komunikasi tingkat tinggi instruksi dan sign sinyal dari Kusyaaya untuk mengurus Jatman dengan instruksi pengambil alihan Jatman oleh Kihal Waniya yang diucapkan oleh Gusyaaya Hulil Setakuf dan warga NU harus mengerti bahwa instruksi dari Gusyaaya Hulil Setakuf itu artinya juga menganulir dan membatalkan segala acara dari Jatman dan juga menganggap keputusan-keputusan produksi keputusan-keputusan Jatman itu tidak tidak signifikan dan tidak dapat dinilai sebagai suara dari Banom NU secara ringkas ya acara Bahasul Masail Jatman ini serta nanti akan memproduksi keputusan-keputusan apa itu dianggap tidak ada dianggap batal dianggap tidak berharga dianggap tidak penting tidak berpengaruh dan tidak resmi oleh PBNU mengapa karena PBNU melalui Gusyaya Halil Setakuf menyatakan mengatakan bahwa Jatman tidak mutamasik dengan NU demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak yang bisa kita bahas tapi ya kapan-kapan saja kita bahas mengenai NU dan relasinya dengan klan Habib Balwi serta operasi klandestin etnoside dari klan Habib Balwi kepada bangsa Nusantara wabil khusus Nahdlatul Ulama saya juga menerima surat bahsul masail yang akan dilakukan oleh Jatman yang akan berlangsung tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024 saya baca itu ada tiga dokumen saya baca saya perhatikan memang terlihat sekali bahwa Jatman bergerak di luar koridor atau di luar rel NU seolah-olah dia memposisikan diri sebagai bukan Banom NU dan itu sudah berlangsung puluhan tahun mungkin ya 20 tahun setidaknya 20 tahun kalau berdasar kisah dari K.I. Haluani saya perhatikan tiga dokumen tersebut dan di dalam deskripsi masalah itu ada tentang yang membahas sejarah khusus mengenai polemik nasab Ba'alwi saya bacakan deskripsi masalah di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab dalam gurung Ba'alawi telah sampai kepada masyarakat awam sehingga terjadi keresahan karena ulasi kelintir orang baik dari kelompok Ba'alawi maupun dari pihak luar mereka bahwasannya nasab Ba'alawi adalah fiktif tidak sampai pada Nabi atau tidak mustahil pada Rasulullah S.A.W. pertanyaan 1.1 bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif 2.1.2 apakah ada dasar radis maupun kita kuning menjelaskan tentang Ba'alawi 1.3 bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas dari konstruksi pertanyaan ini itu sangat terendus tendensi untuk menjadikan bahwasan masail ini mengeluarkan fatwa yang melawan arus mainstream polemik nasab untuk mendiskreditkan tokoh-tokoh kunci yang menyuarakan tokoh-tokoh kunci dan tentu saja para pendukungnya yang menyuarakan bahwa nasab Balawi itu adalah nasab palsu jadi Jatman jadikan tools instrumen untuk mempengaruhi masyarakat khususnya penganut Toriko meskipun sebenarnya penganut Toriko sendiri yang betul-betul penganut Toriko ya itu tidak inherent dengan Jatman jadi Jatman ini sebenarnya tidak secara hakikat tidak merepresentasikan para penganut Toriko Jatman lebih yang saat ini ya Jatman lebih apa ya sebagai Represion Rashi atau warna Jatman itu adalah warna organisasi politis organisasi politis buat nuansanya sangat kental politis dan kepentingan kepentingan politik berkedok agama berkedok Toriko ini belum kita gabungkan puzzle-nya dengan cerita-cerita kiai-kiai tentang Jatman dan Habib Lutfi serta lain sebagainya itu dari konstruksi pertanyaan tentang nasab itu lucu sekali dan aneh memang terima kasih